Sesuai dengan judul yang saya buat, hari ini saya mau sharing sama kalian tentang sebuah brand namanya Ulansi. Ulansi hari-hari ini sedang gencar-gencarnya mempromosikan produk mereka kepada para penggiat toy fotografi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah saya. Jadi beberapa yang lalu, Ulansi menghubungi saya untuk menawarkan sebuah produk mereka agar saya dapat pakai di kegiatan fotografi saya. Lalu saya katakan, gak apa-apa, kamu kirim aja dan saya akan gunakan. Dan pada akhirnya kesepakatan pun terjadi, Ulansi kirim barang kepada saya dan akan saya gunakan di kebutuhan videografi dan juga di kebutuhan fotografi saya. Saya mengenal Ulansi itu sekitar tahun 2020. Awalnya, ketika saya membeli sebuah lampu RGB, saya beli dengan harga yang mahal dari merek yang lain. Karena satu lampu RGB menurut saya kurang, pada akhirnya saya harus menambah lagi satu lampu RGB untuk mendukung kebutuhan fotografi saya. Lalu saya mencari-cari lah di marketplace yang ada di Indonesia, kira-kira lampu RGB apa yang cocok untuk menemani lampu RGB yang saya punya sebelumnya. Tanpa saya sengaja, saya nemukan satu produk namanya Ulansi. Saya cek, dia punya deskripsi, saya baca, dan ini sangat sesuai dengan apa yang saya sedang butuhkan pada saat itu. Lalu saya belilah Ulansi itu dengan harga Rp398.000. Itu tahun 2020. Dan kemarin saya coba-coba mencari nih teman-teman, riwayat pembelanjaan saya. Dan saya temukan, saya belanjanya pada tanggal 23 November 2020. Ya, jadi saya pakai Ulansi ini bukan baru beberapa waktu belakangan ini, tapi kurang lebih sudah hampir 2 tahun yang lalu. Saya sudah pakai Ulansi untuk kebutuhan fotografi saya. Jadi waktu saya beli itu, harganya kurang lebih Rp398.000 dengan ongkos kirimnya sampai di sini, sampai saya terima kurang lebih Rp400.000. Lebih murah setengah harga daripada yang pernah saya beli sebelumnya. Lalu sekarang, tahun 2022, brand yang saya punya atau lampu yang saya punya kemarin, yang VL49 RGB Lite ini, harganya jauh lebih murah daripada tahun 2020. Dan saya beli lagi satu, jadi saya punya dua lampu merek Ulansi. Ini sangat-sangat membantu kita sebagai seorang videografi, videographer, ataupun toy photographer, atau juga photographer-fotographer yang lain yang membutuhkan lampu RGB Lite. Nah, sekarang kalau nggak saya salah ingat, itu harganya sekitar Rp200.000 sudah kalian dapatkan RGB Lite dari merek Ulansi. Beberapa hari yang lalu ketika Ulansi menghubungi saya untuk mengirimkan barang, saya tentu nggak mau menolak. Menolak, karena saya sudah merasakan bagaimana produk Ulansi ini luar biasa bagus, dan saya oke-kan saja, saya deal-kan saja. Dan pada akhirnya mereka kirim saya produknya. Ini, kalau tidak saya salah ingat, ada dua lampu model lain yang mereka kirimkan kepada saya, untuk saya gunakan secara gratis, dan saya pakai di foto dan video saya ke depannya. Nah, ini belum saya bongkar, belum saya, maksudnya belum saya buka, saya ingin tunjukkan sama kalian, seperti apa isinya melalui video ini. So, jangan kemana-mana, yuk sama-sama kita lihat dalemannya seperti apa. Oke, teman-teman, saya ajak kalian semua untuk kita unboxing kiriman dari Ulansi ini ya, supaya sama-sama kita nggak penasaran nih, dalemnya kayak apa sih. Saya dapet dua ya, saya dapet dua lampu, jadi saya mau tunjukkan dulu pertama, lampu Ulansi Qtelight Waterproof LED Video Light. Jadi ini, lampu yang tahan air gitu lah, di dalam air pun oke. Memang sih, kalau waktu disuruh milih kemarin, ada beberapa yang ditawarkan kepada saya, cuman saya milih yang ini. Kenapa saya pilih ini? Nanti akan saya jelaskan keunggulan dari lampu ini ya, teman-teman ya. Jadi, Ulansi kirimin lampu yang pertama, lampu ini, Ulansi Qtelight Waterproof LED Video Light. Lalu disini ada namanya IP68. Ya, magnet charge, banyak aksesoris, ada filter-filternya juga. Ini sebenarnya digunakan untuk videografi ya, mendukung videografi yang ditempelkan di action cam. Ada diffuser-nya juga, ada blaster-nya juga, dan ada blendernya juga. Oke sih, makanya saya minta sama Ulansi kirimi saya ini dong. Akhirnya mereka kirimi dengan segala kemurahan hati mereka. Lampu kedua, saya memang minta PL110. Ini memang saya lihat sih di review-review luar. Ini menarik nih. Jadi, lampu kedua saya minta kirimi dong, VL110. Dan syukurnya mereka juga nyirimi saya, VL110. Wah, dalamnya kayak gini. Eksklusi banget ya. Mewah banget nih dalamnya kayak gini. Secara sekilas aja. Sekilas aja, depannya seperti ini. Ya, VL110. Tulisan di bawah itu. Ini, VL110. Atasnya ada tulisan Ulansi. Di kirinya, sorry, samping kirinya ada tulisan 20 kinds of light effect. Jadi, ada 20 model live effect. 2.600 mAh. Cahayanya, lumensinya dari 2.500 sampai 9.000 Kelvin. Bagian atas seperti ini. Lalu, VL110. Jadi, ini juga dapat digunakan untuk nge-vlog. Dan juga, jangan lupa, ini dapat digunakan untuk motret eksen figure. Jadi, itu tadi memang 2 lampu yang dikirim kepada saya. Dan sudah saya unboxing tadi bersama dengan teman-teman ya. Sedikit saya kasih lihat sepintas lalu tentang lampu-lampu itu. Nah, sekarang saya mau coba jelaskan sama kalian kenapa sih lampu ini. Dan kenapa juga lampu ini. Nanti saya akan buat 2 video terpisah antara lampu ini secara detail dan juga lampu yang ini ya. Jadi, lampu ini teman-teman, saya akan gunakan untuk pencahayaan-pencahayaan pada area-area yang sifatnya nyelip ya. Nah, sifatnya ruangannya kecil, sempit lah untuk area ruangan sempit. Karena lampunya, ya ini ada dia punya diffuser. Lampu cahaya lampunya terang, ya diameternya kecil. Nggak seperti yang VL49, kan gede nih. Ini diameternya kecil. Jadi, saya akan gunakan untuk menerangi cahaya di area-area yang sempit pada diorama-diorama saya. Nah, itu kegunaannya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, lampu yang gede ini, ya. Ini lebih gede daripada VL49. Jauh lebih gede dan dia juga panjang. Ini saya gunakan untuk pencahayaan yang lebih luas, yang tidak dapat di-cover oleh VL49. Maka, akan di-cover oleh lampu tabung ini. Ini sini lampu tabung, ya. Gampangnya sini lampu tabung. Untuk model dan desain secara detail, nanti saya akan buatkan lagi video yang terpisah, ya. Seperti yang saya bilang tadi, itu. Nah, ini first impression aja, sih. Lampunya keren. Saya nyalakan dulu. Nah, ini dia. Wah, ini jauh banget, nih. Bedanya, ya, sama yang ini. Nah, ini bisa saya gunakan secara menyeluruh ketika motret action figure. Ini kalau ada dua, ya, misalkan, nih, saya punya dua ini, itu bisa disambung di sini. Sambung, 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 jadi lightsaber. Star Wars, jadi lightsaber. Kalau bisa, ada dua. Ulansi, kirimi dua lagi, dong. Biar seru, nih. Eh, jangan dua, kebanyakan. Kirimi satu lagi, deh. Biar seru, nih. Jadi, ada dua buat lightsaber. Thank you, Ulansi. Nah. Ulang lagi, ya. Jadi, ini kalau lampunya dinyalakan, seperti ini. Terus, kalau misalkan mau ganti warna, ya. Kita cek dulu, ya. Ganti warnanya seperti apa, nih. Oh. Jadi, ganti warnanya dia, harus berdasarkan Kelvin. Ya. Kelvinnya ini. Jadi, Kelvinnya semakin tinggi, semakin kuning. Cuman, kalau di video, kok. Warnanya nggak ini, ya. Warnanya nggak jelas. Sebentar, ya, kawannya. Maklum, lah, ya. Baru di tangan pertama, ini. Jadi, perlu penyesuaian. Memahaminya, nggak. Nggak bisa cepat. Oke, saya udah ngerti sedikit. Ini udah agak menguning. Iya, bener. Di Kelvinnya. Cahayanya juga bisa diredupkan. Diterangkan. Kayak gitu-gitu, ya. Ini ada buku panduan. Cuman, ya. Saya males, sih. Kalau kadang-kadang buku panduan itu saya nggak sejarah yang saya baca. Ini ada buku panduannya. Aduh, Mak. Buku panduannya. Yang bagian depan, bahasa Cina. Bagian belakang. Oke. Bahasa Cina. Bahasa Mandarin. Campur dengan bahasa Inggris. Oh, ya kan. Bener, kan. Bisa disambung-sambung, dong. Kalau punya dua lampunya bisa kalian sambung-sambung, nih. Saya belum mengerti. Sebentar, ya. Saya cek dulu. Oke, saya baru ngerti. Ternyata kalau mau ganti hijau, ya. Dan warna-warna lainnya pencet tombol on-off-nya satu kali, ya. Pencet tombol on-off-nya satu kali. Dan dia akan ganti-ganti warna. Ini hijau. Nah, hijau ini bisa kita ganti lagi warnanya. Mau jadi seperti apa. Ya, biru. Ya, jadi seperti biru. Dan ini nggak seperti RGB light, ya. Eh, nggak seperti VL49 maksud saya, ya. Kalau VL49 itu kita bisa save. Save yang mau kita ganti-ganti. Kayak misalkan warna merah ini. Saya mau setel warna lain. Nah, ini bisa ganti-ganti. Tapi kalau ini saya kok belum nemu, ya. Kayaknya nggak bisa, deh, ini. Nggak bisa kelap-kelip seperti VL49. Ini ada pulsing. Oh, bisa. Bisa ternyata. Sayangnya yang cut-rock. Belum mempelajarinya. Ternyata bisa. Nah, NL Stroke. Ada paparasi. Ada emergency. Ada juga beam. HL beam. Ada red flash. Ada green flash. Blue flash. Boleh lah. Keren nih. Ya. HSI slow. Keren lah. HSI fast. Top car. Banyak, banyak, banyak sekali ini. Menarik ya. Menarik untuk dimiliki. Kalau harga dalam rupiah, saya nggak tahu. Kalian harus coba cek aja di marketplace-nya. Menurut saya sih, ini paling oke. Nanti saya akan buatkan video dengan detailnya. Semua lampu-lampu yang saya punya ini, yang dikirimi oleh Ulanzi, saya akan buatkan video detailnya. Agar kalian lebih memahami lagi. So, terima kasih udah nonton video ini. Tetap di support channel saya. Like, comment, dan share. Supaya saya semakin semangat dan kalian juga dapat ilmu serta informasi yang dapat kalian gunakan dalam mengembangkan minat di toy photography. Sampai jumpa dan tetap semangat. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.